Om Swastiastu Umat Sedarma Setiap dari kita pasti menginginkan hidup yang bahagia Karena itu agama kita pun menentukan tujuan kita dengan Moksartam Jagadita Artinya apa? Kebahagiaan jasmani dan rohani Sebab kebahagiaan itu hakikatnya adalah pada dua sisi Bagaimana kehidupan kita di dunia ini mencapai Jagadita Dan bagaimana setelah kita meninggal juga mencapai pembebasan Oleh karena itu Saudarama Sedarma di dalam agama Hindu Juga ditentukan tentang empat tujuan tertinggi dari umat manusia Yaitu Chatur Purusa Arta Apa itu Chatur Purusa Arta? Yang terdiri atas Dharma, Arta, Kama, dan Moksa Dharma itu sendiri diterjemahkan sebagai kebenaran Kebenaran itu adalah Satya Kebenaran hendaknya merupakan bagian dari fondasi kehidupan kita Kalau hidup kita berfondasi pada kebenaran Maka misalnya kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan Sebab kebenaran itu merupakan landasan dari kehidupan ini Landasan dari perjalanan diri kita untuk mencapai pembebasan adalah kebenaran atau Dharma Dharma itu juga yang menyanggah dunia ini Oleh karena itu kita tidak dapat mengabaikan Dharma Kalau ingin mencapai kebahagiaan Yang kedua adalah Arta Arta itu artinya kekayaan Kekayaan sangat banyak macamnya Sangat banyak ragamnya Mulai dari kekayaan jasmania Apakah itu uang kita? Apakah itu tabungan kita? Rumah, tanah, dan sebagainya Mobil, dan sebagainya Semua itu adalah kekayaan-kekayaan fisik yang dapat kita lihat Yang hakikatnya merupakan penunjang dari kebahagiaan rohani Sebab kekayaan hakikatnya memang tidak bisa kita beli Tetapi untuk mencapai kebahagiaan manusia memerlukan Arta Tanpa Arta Sulit rasanya manusia itu mencapai kebahagiaan Kalau kita tidak mengisi diri kita ke dalam diri Kenapa? Karena Arta yang berada di luar itu Hakikatnya dia tidak akan mampu memuaskan apa yang berada di dalam diri kita Oleh karena itu keseimbangan keduanya inilah yang patut kita renungkan Agar kita tidak terjebak dengan ungkapan-ungkapan bahwa harta itu tidak perlu Jika harta itu tidak perlu maka membangun pura ini pun tidak bisa Pura ini kita bangun juga menggunakan Arta Arta yang kita peroleh berdasarkan Dharma Kalau Arta yang kita peroleh tidak berdasarkan Dharma Maka pura yang indah yang megah sekalipun tidak akan metaksu Karena itu intinya adalah bagaimana membuat tempat yang sakral Membuat tempat yang baik itu bukan hanya pura kita yang kita sakralkan Tetapi rumah kita juga kita sakralkan Keluarga kita juga kita sakralkan Agar apa? Agar kehidupan kita metaksu Agar kehidupan kita bersinar Inilah inti pola dasar yang harus kita miliki Bahwa kebenaran sebagai landasan kita Untuk berperilaku termasuk juga untuk memperoleh harta Dengan harta yang bersih, dengan harta yang baik Dengan harta yang kita peroleh melalui jalan Dharma Nisaya kebahagiaan itu pasti berada di hadapan kita Kemudian dengan harta inilah kita memenuhi keinginan-keinginan kita Memenuhi keinginan kita dalam artian Dapat memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya Dapat memenuhi kebutuhan pokok Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah Kita perlu rekreasi Semua itu menggunakan uang Semua itu menggunakan harta Dan dengan itu kita jangan sampai lupa tenggelam Di dalam harta hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia Mari kita bagi kembali pola-pola dasar kehidupan kita Seberapa banyak harta itu untuk jalan Dharma Seberapa banyak hanya untuk bersenang-senang Disinilah yang harus kita pilih dan kita pilih Kegiatan bernana punia itu merupakan bagian dari Mengembangkan sifat-sifat Dharma di dalam diri kita Kemudian bagaimana kita melakukan rekreasi Itu juga bagian dari Dharma kita menyenangkan diri kita dan keluarga Karena hakikatnya diri kita dan keluarga merupakan bagian dari masyarakat terkecil yang juga patut diperhatikan Namun jangan lupa Bahwa kedua hal ini juga harus kita lakukan secara seimbang Kita tidak akan mungkin melakukan rekreasi-rekreasi terus Tanpa adanya komitmen untuk berbuat Dharma Kita juga tidak akan mungkin terus-terus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan Tetapi mengabaikan keluarga kecil kita Ini menjadi penting bagian dari hal yang untuk kita renungkan Agar tercapai keseimbangan antara jagadita dan upaya-upaya mencapai pembebasan dari kemelekatan-kemelekatan akan ikatan-ikatan terhadap kekayaan kita Dan selanjutnya setelah Dharma, Arta, Kama, dan Moksa Moksa itu sendiri artinya adalah pembebasan Bagaimana kita bisa mengatakan diri kita bebas kalau kita belum mengikatkan diri kita sama sekali Karena itu ikatan apa yang sebenarnya bisa membebaskan kita Ikatan kita kepada Tuhan Itulah yang akan membebaskan diri kita dari ikatan duniawi Karena itu agama Hindu dijalankan, dilaksanakan secara rileks Tidak secara ekstrim Rileksnya bagaimana? Di satu kesempatan kita bersama-sama masyarakat Melakukan upacara yang meriah Beragama dalam kemeriahan Sehingga kehidupan makhluk sosial kita terpenuhi Kebutuhan makhluk sosial kita terpenuhi Kebutuhan sosial ini adalah merupakan juga kebutuhan yang hakiki Kebutuhan berkumpul bersama dengan rekan sejawat, dengan teman-teman, dengan keluarga Merupakan satu kebutuhan Tetapi di satu sisi juga Di lain pihak kita juga diajak Ada saat-saatnya kita untuk merenungkan diri kita Merenungkan keberadaan kita secara pribadi Menghubungkan diri kita secara pribadi Kehadapan yang maha kuasa Kehadapan yang didesang yang widiwasa Oleh karena itu Dua hal ini harus dilakukan secara seimbang Kehidupan sosial keagamaan berjalan Kehidupan individu kita Kehidupan hubungan atman kita dengan sang paramatman juga berjalan Oleh karena itu saudara-umat saudara-umat hidup menjadi seorang Hindu itu Kalau bisa mengamalkan keduanya Hidup dalam lingkungan sosial Hidup dalam kesendirian yang betul-betul menyendiri Betul-betul menghubungkan dengan yang maha kuasa itu juga dapat terjalin Karena hakikatnya hidup bersosial Seperti yang kita lakukan di Puro dengan berupacara Itu bagian dari bagaimana melegahkan diri kita Bahwa dengan berupacara Umumnya Masyarakat Hindu umumnya Merasa sudah nyaman Merasa sudah aman Merasa sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya Kalau sudah merasa aman Merasa nyaman Maka kedamaian-kedamaian pasti akan melekat ke dalam diri individu-individu Dan ketika kedamaian itu sudah masuk ke dalam Maka kalau kita menghubungkan diri dengan yang maha kuasa secara pribadi Pasti juga akan lebih terasa nyaman Mengapa itu bisa terjadi? Karena hakikatnya ketika kita sedang melaksanakan upacara Kita sedang menghadirkan energi Tuhan yang disebutkan Brahma Aksa Kekuatan keilahian Kekuatan Tuhan yang kemudian kita hadirkan ke dalam diri kita Kedalam jiwa-jiwa setiap individu Ketika kita mencakupkan tangan Kita sedang membangkitkan sang atman melalui sembah puyuk Ketika kita memuja sang yang surya Kita memohon cahaya Tuhan itu menyinari budi kita Ketika kita mencakupkan tangan memuja sang yang ardana reswari Dengan harapan agar kita mencapai penunggalan Dengan sang yang ardana reswari Sehingga kesejahteraan lahir dan batin akan dapat kita peroleh Ketika kita mohon warunugrah Maka anugrah terhindah di dalam kehidupan ini Itulah yang kita mohonkan Dan pada akhirnya kita memuja Batara Tuhan yang maha esa Sebagai yang maha gaib Para masuk semua Jadi Tuhan yang maha acintia Yang pada intinya Kita semua harapannya adalah menuju kepada sang yang acintia Sehingga dengan demikian Saudara-saudara Segenap rangkaian kehidupan berupacara kita itu Hendaknya betul-betul kita rasakan Baik dalam kesemarakan ketika kita beragama secara sosial Baik secara individu ketika kita sedang melakukan keramaning sembah Atau ketika kita sedang melakukan meditasi atau japa Semua itu hendaknya menyentuh kepada rasa agama yang ada di dalam diri kita Rasa agama tidak dapat kita beli dengan harta Tetapi harta mendukung kita untuk membangkitkan rasa agama di dalam diri kita Karena itu saudara-saudara Mari kita kuatkan diri kita Melalui pelaksanaan dharma, harta, kama, dan moksa Sehingga pencapaian moksar tam jagadita itu betul-betul dapat kita capai Demikian saudara-saudara Om Santih 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 Om Santih Santih